Pemerintah Provinsi Kepulauan Balga Belitung menerima kunjungan kerja delegasi Romania untuk Indonesia pada Jumat 28 Mei 2021. Kunjungan tersebut guna memperarat hubungan serta peluang kerjasama dan investasi antara kedua negara. Pemerintah Provinsi Kepulauan Balga Belitung Pemerintah Provinsi Kepulauan Balga Belitung, Ahmad Yani Hasir, mengatakan kunjungan kerja delegasi Romania ini guna membahas peluang kerjasama dan investasi Indonesia dan Romania, di mana Bangka Belitung menjadi salah satu provinsi pilihan karena banyak potensi yang dapat digali baik rempah-rempah maupun bidang industri nantinya. Pemerintah Provinsi Kepulauan Balga Belitung Pemerintah Provinsi Kepulauan Balga Belitung menerimanya ataupun membelinya. Jadi namun Pak Gua Belitung minta kalau misalnya jangan pulang dari Indonesia kosong makanya harus kita tawar juga. Dan kita siap bekerjasama dalam bidang industri tadi. Kemudian juga bekerjasama dalam bidang kacang kedelet, kemudian gandum, sapi terutama, teknologi di pembukaan sapi, tanahkan sapi dan sebagainya yang merupakan produk-produk yang memberi kontribusi yang cukup besar kepada ekonomi dan begitu juga kalau kekurangannya memberikan kontribusi yang besar kepada ekonomi. Sementara itu perwakilan delegasi Rumania untuk Indonesia mengatakan pihaknya masih harus mempelajari peluang apa saja yang sejalan dengan program negaranya. Sehingga dua negara mendapatkan manfaat positif dari kerjasama yang akan terjadi nanti. Kita hanya datang ke sini untuk membuat apa kesempatan untuk memperkembang hubungan antara Rumania dan Indonesia. Gunjungan resmi ini yang mempunyai juga bagian politik dan bagian ekonomi itu berkatnya aktivitas-aktivitas yang sangat keras yang dilaksanakan oleh Keduta Besar Indonesia di Rumania dan khususnya berkat Keduta Besar Indonesia di Rumania yang mulia Ramam Razak. Diharapkan gujungan ini dapat berlanjut pada sebuah kesepakatan antara kedua negara sehingga saling menguntungkan baik dari segi ekonomi maupun politik. Dari Pangkapinang, Bangka Belitung, Haryanto dan Gogon Ainews melaporkan.